Intro Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuanku.com Di video kali ini kita akan mereview salah satu manga yang cukup fenomenal satu tahun yang lalu Dan sudah banyak berbuah di tahun ini yaitu manga Red E4E Seperti apakah manga Red E4E ini kita kupas di video ini Untuk itu saksikan video kami sampai selesai Terima kasih telah menonton Ini adalah manga Red E4E yang kita petik sudah 3 hari yang lalu dan sudah matang Sebenarnya ini bukan buah yang paling besar Masih bisa besar lagi Untuk beratnya nanti kita timbang berapakah berat dari satu buah manga Red E4E Cuma jika dilihat dari ukurannya cukup besar Dan warnanya sangat menggoda ya Merah Terus kuning Dan ketika petik itu tidak semerah ini nanti ketika diperam akan keluar merahnya seperti ini Dan manga Red E4E ini nanti kita tunjukkan juga seperti apa pohonnya Untuk daun manga memang seperti ini ya rata-rata cuman nanti jika dilihat lebih detail nanti akan ada perbedaan dari daun manga Red E4E ini Untuk manga Red E4E ini memang jika dilihat dari selain warna Karakter bentuk buahnya juga memanjang dan bagian ujung itu agak melengkung Memang kenapa ini disebut Red E4E? Karena mirip dengan gading gajah Jika dilihat sekilas memang panjang dan melengkung bagian ujung Dan kita coba menuju ke pohon yang kita tanam Belum berbuah Tapi nanti kita cek seperti apa karakteristik dari pohon manga Red E4E Mari Dan inilah manga Red E4E yang kita tanam Usianya baru 1,5 tahun Cuman belum berbuah dan belum kita buahkan Karakteristik dari daunnya itu terlihat Meskipun jenis buah besar Manga yang ukurannya besar Namun daunnya tidak terlalu lebar seperti Manga Mahathir Yang daunnya juga sangat lebar Seperti pada yang dilihat pada buahnya Kalau untuk Red E4E ini cenderung ramping Memanjang Cenderung ramping kecil ya Dan memanjang Dan bagian tengahnya itu pada bagian urat daun itu bagian tengah berwarna merah Rata-rata agak-agak semburat merah Ini Ini sangat terlihat nanti jelas ketika pohon sudah besar Dan memang ini jika daunnya tua Meskipun besar Ukurannya juga panjang Dan tidak bergelombang Berbeda dengan Mahathir yang bagian daunnya itu bergelombang Ada juga karakter daun yang lebih ramping dan kecil Kalau untuk ini bisa besar ketika pohon nanti sudah dewasa Daunnya bisa besar Cuma tidak lebar Tetap ramping Ini juga karakter dari buahnya Yang tidak melebar tapi lebih ke memanjang Dan kita coba timbang Berat Mangga red e4 ini Oh ini tadi juga ada Mangga Apa Kueni Sangat beda ya Untuk beratnya Kita coba timbang 1,1 1 kilo lebih 1 on Apakah rasa dari Mangga red e4 ini manis Kalau dari beberapa ulasan teman-teman Bahwa rasa dari Mangga red e4 ini cukup manis Dan kita coba belah nanti Sebelumnya untuk warnanya itu memang merah Seperti ini Ini untuk hitam Bukan karena busuk Tapi karena kemarin terkena apa namanya Getah Jadi bekas seperti ini Dan Untuk ketika petik Masih belum terlihat merah Nanti ketika sudah matang Itu berwarna kuning Kemerahan Jenga ya Lebih tepatnya ke jenga Dan ini merah sangat merah Jadi sebelum kita buka Jika dicium Aromanya sangat enak Lebih ke manis Seperti aroma-aroma manis Permen Segar Enak Dan coba kita buka Seperti apakah bagian dalamnya Dari Mangga red e4 ini Untuk ukurannya cukup berat Cukup besar Jadi satu buah rata-rata bisa sampai Satu kilo lebih Dua on, tiga on Bahkan yang terakhir itu kemarin Satu lebih lima on Cuman untuk yang ini Itu satu koma satu Ini kita coba Belah buahnya Untuk cek juga Seperti apakah bagian kulitnya Apakah tipis Atau tebal Dan seperti ini bagian dalamnya Sangat kuning Ini bagian dalam dari Mangga red e4 Ini kita belah tengah Dan bijinya Sepertinya tipis Nanti kita coba belah Seperti apa-apa bijinya Dan kita coba Rasakan Seperti apakah Ini kita coba iris Biar tahu Apakah serat Ini bisa sampai ke kulit Cukup besar ya Seberapa tebal Serat dari Mangga ini Yang menempel Daging yang menempel Di bagian kulit Daging yang menempel Pada kulit Ini tidak terlalu banyak Bisa dilihat ya Ini menunjukkan bahwa Buah ini tidak terlalu berserat Bismillah Coba kita ajar Manis sekali Ini cenderung Tanpa ada rasa ketut Atau asam Ada aroma wanginya Enak Cuman manisnya Tidak semanis Tidak manis Manis sekali Seperti harum manis Atau mana lagi Ini manisnya Pas Kalau menurut saya Ini manisnya pas Tidak terlalu manis Ini Mangga retivory Untuk rasa Tidak ada sensasi Kedutnya Atau asamnya Dan manisnya pas Tidak terlalu manis Sekali Kalau untuk Karakter dagingnya Ketika dikupas tadi Memang seratnya Tidak terlalu banyak Ketika dikunyah Itu Tidak lembut banget Tidak meleleh Kandungan airnya Banyak Cuman Apa namanya Dagingnya Tidak terlalu lembut Ini manisnya Mangga retivory Dan nanti kita coba Lihat bijinya Seperti apakah Apa Apakah tipis Nanti kita perlihatkan Seperti apa Bagian Biji dari Mangga retivory Ini Mangga retivory Bagus Dan Sekian Jika ada pertanyaan Atau mungkin ada Testimoni lain Terkait Mangga retivory Silahkan tulis di kolom komentar Atau mungkin Jika Anda punya Saran Kritikan Maupun Pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah ini Jika menurut Anda Video kami bermanfaat Silahkan klik like Dan jika menurut Anda Video kami kurang bermanfaat Silahkan dislike Jangan lupa Subscribe Dan like video ini Sekian Ini bibit buahku Mana bibit buahku Mangga retivory Terima kasih Terima kasih